Nihon ni ikimasu Nihon e ikimasu Bedanya apa sih? Minasan konnichiwa Kembali lagi bersama dengan Dewi di pelajaran bahasa Jepang Japan Sapri Hari ini gue pengen menjelaskan cara memakai partikel e dan ni dalam bahasa Jepang e sama ni itu artinya kalau di bahasa Indonesia kan adalah ke kemana gitu Nah untuk partikel ni dia mempunyai arti lain yaitu di Gue jelaskan dari kalimat yang tadi dulu Nihon e ikimasu Nihon ni ikimasu Bedanya apa? Kalau di bahasa Indonesia kan artinya sama-sama Pergi ke Jepang Tapi bedanya apa? Gue yakin teman-teman banyak yang bingung cara pemakaian e dan ni ini Sebetulnya ini simple sekali E itu lebih menekankan pada pergerakan ke suatu tempat Dan kata kerja yang datang setelahnya itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat atau sekarang Now Nah partikel e ini juga bisa menekankan arah mau kemananya Misalnya Migi e ikimasu Atau hidari e ikimasu Pergi ke kanan Pergi ke kiri Kayak gitu Sedangkan ni itu lebih menekankan kepada tujuannya itu kemana Jadi lebih menekankan ke lokasinya gitu Bukan pergerakan ke lokasi itu Itu gak jelas kapan bakal dilakukan Misalnya kalian pengen bikin kalimat suatu saat saya pengen pergi ke Jepang Saya ingin pergi ke Jepang Bilangnya bukan Itsuka nihon e ikitai Tapi Itsuka nihon ni ikitai Itu yang benernya ya Contoh lain untuk partikel ni yang artinya Ke Misalnya Uchi ni kaerimasu Pulang ke rumah Indonesia ni kaerimasu Pulang ke Indonesia Disini kalian udah jelas kan Ni disini artinya lebih menekankan ke lokasinya itu Bukan pergerakan ke situnya Kalau yang e itu misalnya Osakae ikimasu Saya pergi ke Osaka Perginya itu yang lebih ditekankan daripada osakanya Itu sih bedanya kira-kira gue harap kalian ngerti Ini beneran apa ya Belajar bahasa itu menurut gue emang perlu sense kayaknya Kangkaku Nah partikel yang ni ini juga mempunyai arti lain selain ke Yaitu di Cara pemakaiannya gampang Langsung aja masuk ke contoh kalimat Kami ni kakimasu Kami ni kakimasu Kami ni kakimasu Tulis di kertas Kalian gak bilang kami ye kakimasu itu aneh Jadi jangan pakai Kalau di bahasa Indonesia kan juga jadinya aneh kan Masa menulis ke kertas gitu Yang benernya kan menulis di kertas Jadi Kami ni kakimasu Jadi itu menerangkan disini gitu Nah contoh lain buat partikel ni yang artinya di Isu ni suarimasu Duduk di kursi Koko ni shimasu Itu yang paling gampang Ayo kita disini aja Nah kalau kita tambahin orang di dalamnya Misalnya gue aja lah gitu ya Dewi wa nihon ni imasu Dewi ada di jepang Tanaka-san wa heya no naka ni imasu Tanaka-san ada di dalam kamar Kayak gitu kira-kira temen-temen bedanya Gue harap kalian paham maksud gue apa Kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa komen Dan jangan lupa untuk subscribe channel Dewi Niki Dan gue juga punya website blog gitu lah ya Japan Sapuri namanya Dan ya lagi berusaha buat nge-upload sebisa mungkin By the way ada yang nanya Kak ada bikin grup buat belajar bahasa Jepang gak? Grup-grup WA gitu ya Maaf gue pengen bikin tapi ya gimana ya Gue disini kerja Gue di Jepang ini kerja Dan gue sendirian bikin edit video sendirian Terus shooting juga sendirian Mikirin mau bikin video apa Pokoknya semuanya sendiri Jadi kalau sama grup WA gitu Mungkin suatu saat kalau gue punya tim Mungkin bisa dilaksanakan Tapi sekarang susah Jadi ya mohon pengertiannya Tapi beneran kalau kalian ada pertanyaan segala macam Kalian tinggal komen di bawah Dan gue bakal berusaha buat balas では今日の動画は以上となります 皆さんご視聴ありがとうございます また次の動画でお会いしましょう Selamat menikin Selamat menikin Selamat menikin Selamat menikin Selamat menikin